Apa itu skripsi? Menurut Deliang Gis, orang intelektual dari UGN pada tahun 1995, skripsi adalah karangan ilmiah yang memaparkan suatu pokok soal yang cukup penting dalam suatu cabang ilmu sebagai cabang penelitian pustaka dan atau lapangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berdasarkan penugasan akademik dari pergeruan tingginya untuk menjadi salah satu syarat kelulusannya sebagai sarjana. Memulai skripsi itu tidak kelah mudah, banyak tantangan yang kita hadapi, mulai dari membuat proposal, mencari tanda tangan dosen, berpindah ruangan dari ruangan satu ke ruangan yang lain, belum lagi ditambah PLN yang matiin listrik secara tiba-tiba. Wow, tapi bukan itu pembahasan saat ini. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan skripsi dan apa tahap-tahapnya. Untuk menyelesaikan skripsi, terdapat beberapa fase, yaitu Pertama, Proposal Kedua, Seminar Skripsi Ketiga, Seminar Konsep Skripsi Keempat, Sidang Skripsi Baiklah, mari kita mulai Proposal adalah fase awal skripsi. Dalam fase ini ada beberapa tahap. Tahap pertama, mahasiswa melakukan konsultasi judul Dengan catatan, konsultasi judul dengan dosen sebanyak mungkin Tahap kedua, mahasiswa diharuskan mencari calon dosen pemimbing satu dan dua Tahap ketiga, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Skripsi Jika mahasiswa sudah melakukan tiga tahap tersebut Berarti mahasiswa tersebut sudah bisa masuk ke fase selanjutnya Yaitu fase Seminar Skripsi Untuk bisa maju ke fase kedua ini Diperlukan SK1 Surat Keterangan 1 Dimana pengurusan SK1 harus memiliki Fotokopi Kartu Rencana Studi atau KRS Fotokopi Transkrip Cetakan Siakat Surat Persetujuan Judul dan Pembimbing Setelah SK1 keluar, masa berlaku untuk Seminar Skripsi Yaitu enam bulan dari tanggal yang ditetapkan Jika mahasiswa tidak mencukupi waktu enam bulan Untuk menyelesaikan Seminar Skripsi Maka mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan perpanjangan waktu Maksimal dua kali Dimana masing-masing tiga bulan dalam satu tahun Setelah selesai Seminar Skripsi Mahasiswa diwajibkan untuk masuk ke Seminar Konsep Skripsi Tetapi jika melewati batas satu tahun Maka mahasiswa harus melakukan proposal itu kembali Untuk lanjut ke fase ketiga Skripsi harus diaksesi oleh Pembimbing 1 dan 2 Kemudian mahasiswa diperbolehkan untuk masuk ke Seminar Konsep Skripsi Untuk masuk ke Seminar Konsep Skripsi Mahasiswa harus mengurus SK 2 Surat Keterangan 2 Kelengkapan berkasnya antara lain Fotokopi Kartu Rencana Studi Dengan syarat tercantum Mata kuliah tugas akhir atau skripsi Fotokopi Transkrip Cetakan Siakat Dengan syarat Mata kuliah harus lulus lebih dari sama dengan 132 SKS Fotokopi Surat Keterangan 1 Tanda bukti selesai administrasi keuangan Yang ditanda tangani oleh Wakil Dekan 2 Surat penunjukkan tim pembimbing seminar Dengan syarat tanda tangan Kajur dan Kaprodi Surat Keterangan 2 Dapat dibuat minimal 3 bulan Sesudah Surat Keterangan 1 Setelah Seminar Konsep Skripsi Mahasiswa diberikan waktu maksimal 3 bulan Untuk memperbaiki skripsi Untuk sidang skripsi diperlukan SK3 Surat Keterangan 3 Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah Dan berkas-berkas untuk sidang skripsi Untuk kelengkapan surat keterangan 3 Antara lain Fotokopi Kartu Rencana Studi Dengan syarat tercantum Mata kuliah tugas akhir atau skripsi Fotokopi Transkrip Cetakan Siakat Dan syarat lulus semua mata kuliah Kecuali tugas akhir atau skripsi Fotokopi Surat Keterangan 1 Atau SK1 Dan perpanjang jika ada Fotokopi Surat Keterangan 2 Atau SK2 Surat Keterangan Konsep Skripsi telah diperbaiki Disposisi bebas pinjaman Dan selesai administrasi keuangan Fotokopi Skor Tufel Setelah menyelesaikan berkas-berkas yang diperlukan Mahasiswa berhak mengikuti sidang skripsi Oke Ketika mahasiswa telah melewati fase-fase skripsi Dan selesai mengikuti sidang skripsi Maka Anda telah berhasil melewati bagian terberat Dalam proses perkuliahan Oh iya Selamat bagi mahasiswa yang lulus Dalam ujian skripsi Dan bagi yang belum berhasil Selamat mencoba lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih